Selamat siang teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada khususnya pecinta Wijaya Trading Pada kesempatan siang hari ini saya akan mengupas sedikit tentang cap pattern yang paling populer yang sering kita jumpai di market dan ini akan sangat memberikan keuntungan yang luar biasa ketika kita bisa membaca dengan seksama kemudian kita bisa memanfaatkan peluang itu untuk taking profit Yang pertama yang akan kita sampaikan materinya terkait dengan 3 cap pattern yang paling populer akan saya berikan yang pertama adalah breakout gagal Yang pertama adalah breakout yang gagal Materi yang pertama kita sampaikan adalah breakout yang gagal Ini adalah satu cat pattern yang betul-betul bisa memberikan keuntungan yang luar biasa ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik Seperti apa penerapan dari breakout yang gagal ini? Nah namanya breakout dia mencoba untuk melanjutkan trendnya Tetapi disitu menemui berbagai kendala disitu menemui benturan yang sangat kuat Saya kasih contoh di tanggal 5 Agustus ini Ya perhatikan di sebelah kiri disini ada yang namanya resisten Kemudian kemudian ini mencoba untuk breakout Tetapi gagal disana Dua kali breakout dia gagal disana Maka ketika sudah terjadi breakout yang gagal Bahkan berulang-ulang disana Maka disitu peluang untuk reversal Peluang kuat untuk terjadinya reversal Tentu dengan perhitungan risk management dan money management yang terukur Bukan berarti ketika ada peluang yang luar biasa Kita hantam dengan lot yang tanpa perhitungan Ini akan sangat membahayakan Karena kita tidak tahu apakah nanti dia akan mencoba untuk naik lagi atau sebaliknya Yang paling penting tentu money management, risk managementnya Dengan tidak mengabaikan dengan adanya risk management, money management Kita bisa memanfaatkan peluang untuk taking profit lebih besar lagi Contoh misalkan ini sudah terlanjur Naik kuat tetapi gagal Atau breakout disana Yang dibuktikan dengan adanya Rejection yang kuat Penolakan seller yang luar biasa kuat disana Ya maka kita bisa Ambil posisi sell sesudah Breakout yang gagal itu Ketika sudah mulai turun Terbentuklah candle yang tebal merah Kita bisa entry disana Untuk taking profit sell Ya tentu dengan Target profit yang terukur Kalau kita menggunakan trading jangka panjang Mungkin bisa Satu hari, dua hari Tiga hari, bahkan berhari-hari Ya karena nanti Ketika sudah mulai Terjadi Breakout yang gagal Apalagi berulang-ulang dia gagal Dia akan mencoba Kembali ke titik yang pernah dia Cetak sebelumnya Dimana itu Ya tentu kita perhatikan Di area support disana Banyak support yang Kuat sebelumnya Dicetak oleh Seller Contoh misalkan disini ada Penolakan Disini ada penolakan Ini adalah penolakan yang kuat Dimana ketika penolakan ini Market ditolak ke atas Ketika penolakan ini Ditolak lagi Ada disini juga penolakan yang kuat Maka saya ambil Ini adalah penolakan yang Sangat kuat disana Karena itu Di candle-candle selanjutnya Berpotensi dia akan Mencoba untuk kembali Di harga yang pernah dia cetak sebelumnya Apakah di candle Satu, dua, tiga dan seterusnya Tentu Kita harus melihat market Lebih jauh Ya ketika ketahanan kita kuat Kita bisa Menggunakan Trailing stop Ya Atau misalkan Pertahanan kita tidak terlalu kuat Kita menggunakan lot yang Lebih besar Maka kita bisa Memanfaatkan Taking profit Dengan cepat Di area yang Terdekat dari situ Contoh misalkan begini Oke Saya kasih contoh Ya Misalkan kita entry disitu Ya Ketika sudah ada false brick Atau brick out yang gagal Kemudian disitu sudah mulai Kekuatan bayar Sudah mulai tebal Kita perhatikan waktunya Ya Kalau mungkin di menit-menit awal Kita bisa Pertimbangkan dulu Kita lihat Kita ukur Apakah betul-betul ini Mencoba untuk Retest lagi Atau sebaliknya Ketika ini mencoba Untuk retest lagi Tidak masalah Tunggu sampai dia betul-betul Kekuatan bayar menjadi lemah Artinya Biarkan naik sekuat-kuatnya dulu Sampai Terbentuk Ekor Sampai terbentuk Sedo disana Dan berubah menjadi Candle merah Dan mulai tebal disana Nah disaat itulah Kita bisa entry Sell disana Contoh saya kasih Entry sell disini Karena sudah mulai tebal Saya ambil posisi Misalkan disini Kemudian dimana kita Taruh titik stop loss kita Kita bisa taruh Di atasnya Resisten Jangan terlalu mepet Dengan resisten Kita bisa taruh Di atasnya resisten Tentu dengan Taking profit Yang terukur Misalnya disitu Ada banyak Support Maka kita bisa taruh Area support disini Atau disini Untuk taking profit Atau misalnya Kita anggap Target profit kita Dalam satu transaksi Sudah tercapai Misalkan 100 pip Kita bisa Close di awal Ketika kita Ketahanan kita Tidak cukup Namun demikian Ketika ketahanan kita Masih cukup Walaupun dia mencoba Untuk retest Kita bisa Kendalikan Kita bisa lihat Apakah dia betul-betul Mencoba untuk Break out Kemudian berhasil Atau gagal Kita ukur Kita lihat Di area Tentu Resisten yang sebelumnya Disini ada banyak Rejection Kemudian mencoba Untuk Retest lagi Namun gagal lagi Nah disini adalah Area-area Dimana ini Gagal Break out lagi Maka yang terjadi Setelah Nanti Dia sudah Mulai Kuat merah Contoh Misalkan Sudah mulai Kuat merah Begini Maka kita bisa Entry Sesudah Betul-betul kuat Misalkan disini Kita ambil Sell disini Ya Sekali lagi Target profit Sesuaikan Dengan Tipot Trading kita Apakah kita Jangka pendek Ataukah Jangka menengah Atau Jangka panjang Ya tentu Nanti kita bisa Mengukur Kalau jangka pendek Berapa pip Jangka panjang Berapa pip Jangka menengah Berapa pip Ya ini adalah Materi yang pertama Yaitu Break out Yang gagal Demikian juga Nanti ketika Dia turun Ketika dia turun Ya kita lihat Kalau dia turun Misalkan Disini ada Support yang kuat Disini Ada support kuat Disana Kemudian dia coba Turun Nah disini ada mulai Gagal break out Artinya Di area itu Ditolak Sudah mulai Ditolak Kemudian Ketika sudah Mulai ada Trigger Ketika sudah Mulai ada Kekuatan Buy Tentu bukan Serta-merta Kita langsung Entry Begitu Break out Kita entry Tidak bisa Kita tunggu Satu konfirmasi Candle Ini sudah Hijau lagi Sehingga di Candle yang ketiga Kita bisa Entry disana Jangan lupa Ketika sudah Entry Persiapkan Yang namanya Risk Management Dimana Kita taruh Stop Loss nya Kita taruh Di bawahnya Support Kemudian Take Profit Bisa menggunakan Trailing Stop Bisa menggunakan Stop yang Berjenjang Misalkan naik Nanti Taruh Stop Loss Di dekatnya Atau di bawahnya Kemudian Naik lagi Kita naikkan lagi Lebih dekat lagi Sehingga Bisa Memperbesar Keuntungan kita Tetapi Juga bisa Mengontrol Kerugian kita Artinya Meminimalkan Market itu Akan Menggerogoti Profit kita Sehingga Kita tetap Terjaga Profit yang Lebih besar Berikutnya Materi berikutnya Selain Breakout Yang gagal Yang kedua Adalah Rectangle Formation Ini sering kita bahas Rectangle Formation ini Dimana Di area ini Marketnya Seperti hanya Side-based Seperti hanya Consolidation Tetapi Ini Di Kondisi yang Volatilitasnya Tinggi Ya Seperti hanya Di Rectangle Formation Pergerakan Naik Turunnya Sama Atau Hampir Sama Jadi Ketika Ada Market Panjang Kemudian Dia Bergerak Bergerak Ya Seperti Ini Bergeraknya Begini Dia Breakout Begini Ya Sesudah Di area Rectangle Ini Dia Breakout Maka Ketika Sudah Mulai Breakout Begini Kita Bisa Entry Di Sesudah Breakout Dan Itu Tentu Harus Ada Candle Yang Sudah Terbentuk Di Bukan Masih Running Bukan Masih Berada Di area Lembah Di Ini Tetapi Dia Sudah Breakout Oke Saya Kasih Contoh Dulu Baik Kita Akan Tunjukkan Bagaimana Rectangle Formation Itu Bekerja Di Tengah Volatilitas Yang Tinggi Kalau Kita Perhatikan Ini Pergerakannya Yang Cukup Fluktuatif Ya Naik Turunnya Kemudian Ini Naik Lagi Ini Turun Nah Setelah Naik Tinggi Dia Turun Habis Itu Terjadi Konsolidasi Naik Turun Naik Turun Lagi Dan Sekitaran Ini Maka Ketika Terjadi Breakout Dari Area Ini Konsolidasi Ini Maka Disitu Dia Akan Berpeluang Untuk Lanjut Nah Ini Ada Breakout Sudah Ada Breakout Disini Maka Saat Breakout Itu Kita Masih Belum Bisa Entry Menunggu Sampai Betul Betul Selesai Candle Yang Breakout Sehingga Candle Hijau Ini Menjadi Candle Trigger Untuk Memastikan Bahwa Market Akan Betul Lanjut Naik Maka Ketika Kita Mau Entry Ambil Candle Selanjutnya Disana Dimana Kita Taruh Stop Loss Atau Batas Kerugian Kita Kita Bisa Taruh Di Area Di Bawahnya Support Yang Ini Oke Sekali lagi Kemudian Batas Profitnya Tentu Kita Bisa Ukur Sendiri Sesuai Dengan Target Namun Demikian Kita Bisa Lihat Di Sebelah Kiri Ada Resisten Di Sana Maka Pastikan Di Area Itu Untuk Kita Exit Jangan Sampai Terlalu Jauh Dari Area Sub Resisten Ketika Misalkan Naik Kita Bisa Gunakan Juga Trailing Stop Kemudian Ketika Naik Kita Taruh Stop Loss Ternyata Naik Lagi Kita Bisa Naik Lagi Bisa Naik Lagi Tentu Tergantung Dengan Pengalaman Dan Keahlian Kita Mencoba Seperti Namun Jika Teman Tidak Berpengalaman Di Sana Silahkan Profit Yang Teman Teman Sudah Anggap Cukup Bisa Di Close Lebih Awal Mungkin Di 100 Pip Atau 200 Pip Mungkin Bisa Close Duluan Yang Terpenting Ketika Sudah Profit Maka Jangan Siakan Kita Bisa Kantongi Dulu Dan Memastikan Profit Betul Bisa Kita Nikmati Bukan Hanya Profit Yang Semu Artinya Profit Yang Semu Seolah Profit Banyak Tetapi Nanti Ketika Terjadi Reversal Kita Tidak Menyadari Profit Kita Bahkan Bisa Menjadi Habis Saya Berharap Teman Teman Juga Harus Berpengalaman Dan Mencoba Dengan Mengendalikan Profit Yang Kita Sudah Dapatkan Bisa Dengan Lebih Awal Kita Stop Bisa Kita Menunggu Dengan Trailing Stop Dan Sebagainya Kemudian Yang Ketiga Chart Pattern Yang Ketiga Adalah Ascending Triangle Ascending Triangle Ini Juga Sering Muncul Dan Memberikan Potensi Yang Luar Biasa Untuk Kita Taking Profit Di Sana Asalkan Kita Betul-betul Jeli Melihat Peluang Itu Ya Bentuknya Seperti Apa Namanya Ascending Itu Jadi Modelnya Ya Sudah Mulai Mengecil Baik Di Ujung Atas Maupun Ujung Bawahnya Seperti Ini Ya Kemudian Kalau kita Tarik Garis Nanti Seperti Ini Kalau kita Tarik Garis Seperti Ini Oke Berikutnya Nanti Dia Berikut Misalkan Begini Ya Maka Setelah Breakout Ini Kita Bisa Entry Di Sana Ya Setelah Breakout Kita Bisa Entry Di Sana Baik Kita Akan Coba Untuk Melihat Seperti Apa Prakteknya Seperti Apa Modelnya Kita Lihat Di Market Ini 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 Salah Contoh Bentuk Dari Ascending Triangle Jadi Pergerakannya Dia Naik Pertama Naik Kuat Di Sana Kemudian Perhatikan Habis Itu Turun Kemudian Naik Lagi Kemudian Setelah Area Ini Turun Lagi Turun Di Sini Sama Naik Turun Di Sekitaran Ini Nah Kemudian Ada Satu Candle Yang Breakout Nah Ini Candle Breakout Di Sini Maka Setelah Candle Breakout Ini Selesai Kita Bisa Entry Sesudah Candle Breakout Di Sana Dimana Kita Taruh Stop Lose Kita Bisa Taruh Di Sebelah Sini Atau Sebelah Sini Ya Tentu Dengan Pertimbangan Sejauh Mana Kita Membatasi Toleransi Kita Dan Memberikan Ruang Yang Cukup Untuk Pergerakan Fluktuasi Naik Turun Dengan Tujuan Tidak Menyentuh Stop Lose Kita Tetapi Kembali Lagi Untuk Melanjutkan Trend Yang Sudah Breakout Itu Target Tentu Sesuai Dengan Masing-masing Trader Tapi Jangan Lupa Jangan Terlalu Jauh Dari Area Resisten Kalau Tidak Area Resisten Maka Kita Bisa Sekali Lagi Seperti Biasanya Tadi Saya Sampaikan Bisa Gunakan Trailing Stop Ketika Naik Dan Kita Bisa Taruh Stop Lose Di Bawahnya Ketika Naik Kita Naikkan Stop Lose Lebih Dekat Lagi Dari Titik Running Yang Ada Mudah-mudahan Bermanfaat Tiga Cat Pattern Yang Sangat Populer Ini Kedepan Semoga Teman-teman Juga Bisa Mempraktekan Bisa Lebih Jeli Melihat Peluang Bisa Jeli Memanfaatkan Peluang Yang Ada Untuk Taking Profit Selamat Siang Selamat Ketemu Dengan Channel Wijaya Trading Dengan Konten Yang Lebih Menarik Lagi Selamat Siang Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh